Intro Terkadang ketika bermain game, ada aja orang-orang yang melakukan hal-hal tidak senonoh di dalam game tersebut. Kalian tau gak, kalau ada beberapa game yang bakal mempermalukan para pemain yang mencoba melakukan hal-hal yang tidak sopan dalam game tersebut nih? Kira-kira, diapain sih mereka? Coba yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Intro Nier Automata Nier Automata merupakan game RPG yang rilis pada tahun 2017 dan menawarkan pengalaman unik dengan elemen action, open world, serta cerita yang sangat baik. Dalam game tersebut ada achievement yang bernama What Are You Doing? Untuk penempatan itu, kalian harus mencoba mengintip bagian bawah dari Tubi. Dan ketika kalian mencoba, seolah-olah Tubi itu bakalan mendorong kalian. Namun, kalau kalian sudah melakukannya sebanyak 10 kali, maka kalian bakalan mendapatkan achievement tersebut tuh. Dishonored Dishonored merupakan game action-adventure yang dikenal memberikan pemain pengebebasan untuk menyelesaikan misi dan menawarkan cerita yang dinamis sesuai dengan pilihan yang dipilih sama para pemainnya. Pada game tersebut, kalian juga bisa nih guys, melihat Kalista yang lagi berendam gitu di petap. Dan karena kalian diberi kebebasan untuk melakukan banyak hal di game ini, kalian bisa aja memilih untuk mengintip di game ini nih. Tapi sayangnya, kalau kalian malah masuk ke kamar mandinya, game kalian itu bakalan jadi game over dan semua usaha kalian sebelumnya itu berakhir di situ. Dead Stranding Game Dead Stranding merupakan game action-adventure yang mengisahkan dunia pasca apokalips yang dihantui sama makhluk-makhluk supernatural. Ada karakter di dalam game tersebut yang bernama Norman Ridas. Kalau kalian fokusin kamera kalian ke tubuh bagian bawah si Norman, dia tuh bakal mengangkat layar kalian dan menonjok kalian gini nih. Yakuza Zero Dalam game Yakuza Zero, kalian bisa tuh masuk ke sebuah toko yang menjual film-film yang gak bisa ditonton sama semua orang gitu. Dan kalau kalian memilih untuk menonton film tersebut di game ini, kalian bakalan diberikan trofi bernama I Did It For The Trophy. Seolah-olah jadi tanda buat orang yang nakal nyoba-coba nonton film-film gitu untuk di game ini. Lollipop Chainsaw Lollipop Chainsaw mengisahkan tentang Juliet Starling, seorang pemburu zombie yang awalnya merupakan seorang cheerleader dari sekolah San Romero High School. Kalau kalian ngecoba gintip Roxy Juliet, dia tuh bakal nutupin pake tangannya, serta kalian bakal dipermanukan sama gamenya dengan diberikan achievement yang khusus buat orang-orang yang udah pernah nyoba ngintip Roxy Juliet itu tuh. Nah, kira-kira dari kalian ada gak tuh yang udah pernah nyobain kali tadi? Coba ditinggalkan komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu juga video hal ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kok kalian suka. Sambil nginjalan di subscribe channel ini ya. Sambil nginjalan di subscribe channel ini ya.